PT. WHHW menggelar kegiatan penghijauan dengan menanam sekitar 2.500 bibit pohon mangrove dan pohon buah di Kendawangan, Ketapang. Penanaman ribuan pohon itu menjadi wujud kepedulian PT. WHHW terhadap lingkungan. Perusahaan pemurnian bauksit, Alumina PT. Well Harvest Winning Alumina Refinery atau PT. WHHW, melaksanakan gerakan penghijauan penanaman 1.000 bibit pohon mangrove dan 1.500 bibit pohon buah di Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Penanaman dilakukan pemerintah Kabupaten Ketapang yang secara simbolis diwakili staf ahli bupati bidang pemerintahan hukum dan politik, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Ketapang, Kepala DPM PTSP, Kepala Dinas Kooperasi UKM Perindak, dan Lanal Ketapang, Pejabat Pemerintahan, dan Tokoh Masyarakat Kendawangan. Direktur PT. WHHW, Deong Tien, menyatakan gerakan penghijauan jadi wujud komitmen perusahaan terhadap lingkungan hidup dan sosial. Selain itu, kegiatan penghijauan juga digelar memeringati Hari Habitat Sedunia dan 10 tahun PT. WHHW ada di Indonesia. Direktur PT. WHHW juga berharap ke depan area konservasi mangrove bisa menjadi destinasi wisata yang bisa memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pemerintah Kabupaten Ketapang lewat Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, menyerahkan langsung piagam penghargaan pada PT. WHHW atas penyelenggaraan kegiatan penanaman. Alhamdulillah pada hari ini adanya suatu perhatian dari PT. WHHW untuk menanam mangrove sehingga untuk ke depannya pantai-pantai kita ini khususnya di sekitar WHHW sudah bisa teratasi. Dan harapan saya ke depannya pada PT. WHHW bukan harus tetap melanjutkan, 2023 tetap melanjutkan untuk penanaman mangrove di wilayah-wilayah pisisir di Kabupaten Ketapang. Sementara itu, Staf Ali Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Joko Prastowo menyambut baik penanaman ribuan bibit pohon yang dilakukan oleh PT. WHHW. Joko menilai penanaman bibit pohon dapat memberikan banyak manfaat baik dari sisi lingkungan dan ekonomi. Kabupaten Ketapang patut bersyukur dan bangga dengan dibangunnya PT. WHHW di Kabupaten Ketapang karena pembangunan ini merupakan salah satu dari proyek strategis nasional di Indonesia. Dan lanamal Ketapang, Letko Laut Bambang Nugroho turut menyampaikan apresiasi atas kepedulian PT. WHHW terhadap lingkungan sekitar di Kabupaten Ketapang. Ia juga berharap kegiatan ini bisa memberikan manfaat di masa depan. Saya telah tunang lama di Ketapang, minta terima kasih kepada PT. WHHW atas kepedulian yang terhadap lingkungan sekitar dengan penanaman mangrove. Ini kebetulan sejalan dengan program yang ada di Lama juga, kita masyarakat konservasi terutama di pesisir laut kendawangan. Pihak pemerintah Kabupaten Ketapang berharap penanaman mangrove yang dilakukan PT. WHHW di wilayah pesisir bisa terus dilakukan. Tim Liputan, Kompas TV, Ketapang, Kalimantan Barat Saudara itu tadi informasi terakhir yang menutup perjumpaan kita pada hari ini. Siaran Kompas Kalbar juga dapat Anda dengarkan di Radio Sonora 96,7 FM Pontianak. Kami terus mengingatkan situasi memang mulai membaik, tapi tetap ospada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas, segera vaksinasi lengkap dan booster untuk pelindungan sempurna demi imunitas kita semua. Dan jangan lupa saksikan terus Kompas Kalbar dan program menarik lainnya hanya di Kompas TV Independent Terpercaya. Akhir kata, saya Melian Tacung, mewakili segenap kuliah bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!